Halo, Assalamualaikum Bunda Welcome back to my channel Oci Room Makasih ya Bunda udah klik video ini Buat referensi Para Bunda untuk beli Perlengkapan bayi baru lahir Dan di video kali ini Aku gabungin video Sopi haul aku dari part 1 sampai dengan part 5 Insya Allah semuanya udah lengkap Dan aku lagi nunggu Waktu untuk melahirkan Insya Allah minggu depan Mohon doanya ya Buat Bunda yang baru tau channel aku Jangan lupa subscribe dulu channel aku ya Dukung channel aku Karena setelah video ini aku bakal upload video Nur seri rom dekor Dengan budget yang hemat tentunya Oke Bunda ini dia perlengkapan bayi aku Insya Allah semuanya udah lengkap ya Dan semua barang-barang ini Udah pernah aku Haul dan review di video aku Sopi haul dari part 1 sampai dengan part 5 Jangan lupa di cek ya Buat detailnya Nama toko dan harganya Nah kita mulai dari kanan dulu ya Bunda Nah yang pertama Ini adalah perlengkapan ibu Ada pembalut bersalin dari dako Ini aku beli satu bungkus Isinya 4 peaches Dan aku rasa udah cukup Nanti juga kalau kurang aku mau beli lagi Terus aku juga punya soft tag Yang celana menstruasi Aku bawa aja siapa tau perlu Biar gak ribet Aku bawa segitu dulu Kemudian ini ada breast pad Merek Avene Ini isi 6 peaches Jadi ini bisa dicuci lagi Sekalian dapet kantong cucinya gitu Ini harganya 35 ribu Dan aku rasa cukup segitu Dan bakal aku bawa beberapa Untuk ke rumah sakit juga Dan disana ada bra menyusui Aku baru punya satu aja Nanti aku beli lagi Selain itu juga ada kain batik Karena aku bakal Melahirkan secara sesar Di rumah sakit Dan aku 3 hari di rumah sakit Jadi aku bawa 3 kain batik Aku pake buat Itu penutup bawah Selanjutnya ini ada Kasur boot Yang satu set Aku belinya di Cuan Baby Store Udah pernah aku review Di part pertama Itu dapet bantal guling 2 Kemudian bantal peyang 2 Bat cover Dan juga ke lambu Jadi udah satu set kayak gitu Terus disebelahnya Ada bantal menyusui Ini yang merek Omilene Dapet bantal peyangnya juga Pasangannya Dan disebelahnya ada Diaper bag Merek Anilu Lanjut Disana aku Ada Perlak Ini aku dapet warisan Dari Mertua Itu ada banyak banget Dan aku juga punya Yang 3 peaches Yang kecil Aku juga udah pernah review Aku rasa itu udah cukup Untuk alas Ompol nanti Babynya Selanjutnya Selanjutnya Kita ke bawah Ini ada baju Bayi yang Satu set lengkap Itu yang merek Fluffy Aku udah pernah review juga Jadi tiap warna itu Ada 3 peaches baju Ada 3 peaches baju Dan 3 peaches celana Jadi totalnya ada 9 pasang Kemudian Di sebelah kanannya Ada bedong Yang udah aku beli Aku beli 7 peaches Jadi satu bungkus Ada yang 4 peaches Ada yang 4 peaches Ada yang 3 peaches Ini motif monochrome Lucu banget Aku punya 7 peaches Aku rasa udah cukup Kemudian disini ada selimut topi Untuk pepergian Ini yang merek Omilene Jadi satu motif sama bantal menyusuinya Itu tebal banget Dan aku juga beli Selimut rajut Ini Kemudian Aku punya Geos Gendongan kaos Yang instan Dan Selimut bulu Selimut bulu ini Ada 2 Gini ya Model Yang satu bulu Yang satu itu Polkadot gitu Untuk sensorik anak Bagus banget Kemudian Aku juga punya Selimut karakter Ini aku punya 2 Ini bahannya agak lemes Dan Jatuh banget Jadi kurang begitu melindungi Cuman ini hangat Dan lembut banget Lanjut Disini aku punya Sleber Ini Satu bungkus Isi 3 Dari Mom's Care Ini bagus banget Aku punya 3 Dan juga Aku punya boneka ini Aku baru beli Nanti aku bakal Tambahin di description box Ini harganya Rp25.000 Kemudian Aku juga punya Ini Kaos Singlet Kaos dalam Velvet Junior Aku beli 6 peaches Ukuran newborn Nah Kita naik dulu ya Ke atas Nah ini ada Body suit Yang satu paket Isi 5 peaches Dan ini ukurannya Beda-beda Jadi satu paket itu Ada yang ukuran 0-3 bulan Dan ada ukuran 3-6 bulan Jadi gak semuanya kecil Dan ini bagus banget Recommended banget Ada di video haul aku ya Lanjutnya ini ada Gurita Instant Ini aku punya 4 peaches Ini harganya murah banget Jadi dia itu pake Perkat kayak gitu Jadi udah instant Aku beli sih cuma 4 aja Kemudian Ada topi Topinya juga Satu paket Isi 3 Dan tambahannya Ini ada yang Miu Yang putih polos Dan kita naik dulu Ini ada Sleep sweet Sleep sweet ini Aku beli 2 bungkus 2 paket kayak gitu Ada yang Velvet Junior Sama Little Duck Dan Semua Sleep sweet ini Tangannya itu Gak ada tutupnya ya Jadi harus pake Sarung tangan Tapi untuk kakinya Udah semuanya Tutup kaki Aku juga sediain ini Popo kain Ini aku beli 6 peaches Masing-masing Motif 2 peaches Aku rasa udah cukup 6 peaches aja Kemudian Ini ada Sarung tangan Dan sarung kaki Satu paket Eh 6 paket sih Aku belinya 6 pasang Merek Miu Warnanya putih aja Biar netral Nah aku sediain Masker juga Buat nanti Di rumah sakit Aku ada banyak Masker sih Tapi nanti Aku bawa beberapa aja Dan ini ada Sepatu Yang agak gedean Karena waktu itu Aku belinya Ngepasin Ongkir Dan ini ada Beberapa Kaos kaki Kecil Yang lucu banget Dan murah banget Harganya ada Tapi recommended Ini ada lucu banget Ada kaos kaki Pendek Ada yang lebih besar Ada yang agak panjang Dan ini Kaos kaki Yang sampai ke lutut Lucu banget Nanti dipasangin Nama Body Sweet Selanjutnya Ini ada Lejing Lejing Baby Ukuran Newborn Aku beli 2 aja Dan ini Ada satu set Baju Boho Baby Yang motif Yang warna Olive Green Ini biar agak berwarna Siap Pake fotoan nanti Pulang dari rumah sakit Lucu banget Nah itu aja Untuk perlengkapan Pakaian Baby Selanjutnya Ini dia Perintilan Perintilan Untuk Baby Dalam satu box Yang pertama Itu ada Tisu basah Dan Yang kedua Itu ada Tempat bedak Bedak tabur Kemudian Yang ketiga Ada Travel Pack Sweet Sal Itu ada Minyak telon Sampu Sabun Dan lain-lain Kemudian Aku juga punya Pure Rush Cream Dan ini ada Pigeon Baby Powder Untuk bedak padat Di wajah babynya Kemudian Ada Minyak telon Tapi ini yang Spray Baby Rosy Bukan yang Cream ya Nanti aku beli lagi Yang cream Karena yang recommended Itu yang cream Katanya Kemudian Di belakangnya Ada Casa Steril Ini yang Non-alkohol Next Ada Mizu Ini Stiker nyamuk Nanti Mau aku bawa Ke rumah sakit Kemudian ada Tisu kering Dan Tisu basah Untuk Persediaan Selanjutnya Ada Kapas Yang Cottonball Ini yang Bulat-bulat Pake Berisiin Pupnya Dede Aku Punya Dua Aja Dulu Kemudian Ini ada Baby Care Kit Yang Pernah Aku Unboxing Ini udah Satu paket Aku Tempatin Akrilik Ini Biar Lebih Rapi Dan Ringkes Selanjutnya Ada Botol Susu Aven Ini Untuk Yang Newborn Dan Ini Yang Pigeon Newborn Juga Tapi Beda Ukuran Yang Satu Pendek Yang Satu Panjang Dan Ini Ada Cotton Bud Untuk Baby Aku Tempatin Akrilik Ini Biar Lebih Higienis Terus Juga Ada Kapas Untuk Persediaan Dan Ini Kapas Yang Bulat-bulat Pakai Pop Ade Nanti Biar Lebih Rapi Ngambilnya Jadi Aku Tempatin Kayak Gitu Lanjut Ke Perlengkapan Mandi Ini Aku Punya Handuk Dua Model Ini Dari Little Parmal House Juga Dua-duanya Dan Disana Ada Wash Cloth Wash Lab Masing-masing Aku Punya Dua Dan Empat Ini Yang Seputangannya Ada Empat Kemudian Ada Jaring Mandi Buat Ade Di Bak Mandinya Dan Ada Bak Mandi Yang Lucu Dan Perlak Sugar Baby Perlak Mandinya Dede Dan Ini Aku Beli Mami Poco Yang Newborn Perlengkapan Lainnya Ini Slick Baby Untuk Bersihin Botol Dan Lain-lain Dan Ini Detergen Laundry Kemudian Sampu Sama Sabun Aku Pake Setapil Aku Mau Coba Dulu Dan Ini Ada Perlengkapan Untuk Cuci-cuci Botol Aku Taruh Jadi Satu Kayak Gini Dulu Nah Selain Itu Juga Aku Beli Bouncher Yang Kemarin Aku Unboxing Dan Tutorial Ini Bounchernya Bagus Banget Yang Snuggly Dan Udah Semua Itu Dia Perlengkapan Baby Aku Makasih Ya Udah Nonton Video Aku Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Jangan Lupa Juga Nyalain Lonceng Karena Aku Bakal Upload Video Dua Kali Seminggu Oke Dan